Sementara itu, pemerintah terus memastarkan proyek Ibu Kota Negara Nusantara agar mampu menarik minat investasi. Dan bagaimana prospek pembangunan IKN di tengah ancaman resesi ekonomi dan keraguan banyak pihak? Ya, dan berikut wawancara eksklusif ID Action dengan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono di salah-salah penyelenggaraan World Economic Forum 2023 di Davos, Swiss. Kemampuan untuk pendanaan bukan segalanya buat kita ya. Yang paling penting tadi komplains kita, kepatuhan kita terhadap standar-standar norma-norma baru tentang lingkungan, tentang perubahan iklim, tentang sosial, tentang governance ya, itu yang kita utamakan. Dan kita terbuka untuk berbagai macam inovasi. Karena memang ini cara kerja baru dan juga budaya baru di IKN. IKN ini nanti akan jadi smart city dan digital city ya, di samping green city. Nah, di situ terbuka lebar misalnya para pelaksanaan di lapangan untuk membuat satu terbosan-terbosan baru yang tentunya sesuai dengan kaedah-kaedah tadi. Jadi kita tutup environment, social governance-nya itu masih ditegarkan. Ya, yang pertama C&S Believing ya. Banyak orang awalnya juga tidak confidence gitu, ini mau terbangun. Tapi kalau kita lihat di lapangan, semuanya sudah mulai terbangun. Jadi kalau kita lihat isu tentang logistik misalnya, saya kira sudah ada studi yang memperlihatkan bagaimana logistik itu nanti akan dijalankan. Maka sekarang ada satu studi yang sedang dikerjakan untuk membuat satu kluster-kluster industri yang akan langsung menunjang dari pembangunan IKN ke depannya. Misalnya ya, kalau kita mau bikin prefab ataupun teknologi untuk modular, itu kan harus ada di lapangan, harus ada dalam tanda petik kayak pabriknya gitu ya. Nah, itu sekarang sedang dibuat konsepnya supaya lebih efisien. Nah, yang kedua tentu kita harus hati-hati dari sisi environment. Ya, itu dari awal saya tugaskan ke semua pelaksanaan bahwa kita harus memintip ESG kita. Environment, social, and governance ya. Sehingga semuanya tentu tata laksana tentang lingkungan hidup harus kita penuhi. Dan juga tentang sosial, misalnya kita kan kemarin mau lakukan beberapa program pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk itu maka mereka yang sudah dilatih misalnya juga kalau bisa diserap. Dan sudah lebih dari 100 orang diserap di bidang konstruksi ini. Itu di luar mereka yang bergerak di bidang kewirausahaan ya. Misalnya yang, you know, menyuplai makanan buat para pekerja yang nantinya juga akan menyediakan jasa laundry misalnya gitu. Itu saya kira nanti akan juga berjalan sebagai multiplier effect. Dan sangat penting agar para penduduk lokal yang sudah ada di sana, warga kita yang lokal juga merasakan manfaat langsung pada saat ini kita lakukan proses pembangunannya. Ada Korea untuk apartmen ya, kemudian gabungan antara Indonesia dan Cina, untuk apartmen juga. Kalau untuk yang lain-lain memang mereka masih bikin konsorsiumnya sendiri. Jadi paling gampang memang ada showcasingnya di lapangannya. Dan 2022 itu kan kita masih banyak preparation. Sehingga memang tidak terlihat di lapangannya itu ya. Tapi kalau kita lihat nanti di 2023 ini dengan selesainya misalnya perumahan untuk workers, perumahan untuk pekerjaan ya. Saya kira itu juga satu hal baru loh. Biasanya kan pekerja konstruksi di bidang-bidang. Ini kita sediain rumahnya, kita sediain fasilitasnya. Kenapa kita ingin produktivitas mereka meningkat? Dan nanti gedungnya juga dikelola secara green misalnya gitu ya. Ini satu hal baru yang mungkin bisa jadi showcase awal. Tapi nanti kalau kita lihat benar-benar kalau mereka sudah misalnya gedung-gedung yang dibangun itu benar-benar mulai, nah itu baru kita bisa buktikan ke masyarakat dia. Inilah yang kita maksudkan cara kerja baru. Inilah konstruksi yang kita inginkan bersama. Dan 2024 benar-benar kelihatan. Sudah mulai kelihatan. Bangun kota kan nggak selesai 2024 kan? Jadi kita memang harus beyond 2024. Tapi kita ingin memperlihatkan bahwa ya di titik tertentu kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini akan bisa berlanjut ke depannya. Terima kasih telah menonton!